Suara musik dari klub malam milik Ivan Sugianto ganggu kenyamanan. Netizen protes di review Google. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, namun kehidupan Ivan Sugianto masih terus dikuliti netizen hingga saat ini. Banyak yang penasaran akan bisnis yang dilakoni Ivan Sugianto saat ini. Pasalnya usai video yang viral di media sosial gegara Ivan Sugianto, paksa siswa SMA Gloria sujud dan menggonggong dinilai begitu arogan. Diketahui Ivan Sugianto memiliki klub malam bernama Valhalla Spectaclub. Rupanya Valhalla Spectaclub dinilai mengganggu kenyamanan. Hal ini terlihat melalui review di Google. Saya menginap di Hotel Ibis, lantai 6, kamar 633. Awalnya buka map senyari kira-kira sumber musik jedak-jeduk gak jelas dari mana sudah 3 malam. Sumpah deh itu, klub gak ada peredam suaranya ya? Musiknya gak banget, sepanjang malam gak bisa tidur dibuatnya. Itu list netizen. Tempat hiburan malam milik Ivan Sugianto pernah digerbek oleh warga sekitar yang menilai bahwa aktivitas di dalamnya mengganggu ketenangan lingkungan dan dianggap dapat merusak moral generasi muda. Ivan Sugianto diketahui memiliki diskotek bernama Valhalla. Seperti diungkapkan akun media sosial X Bantal Guli 79264. Valhalla underscore Spectaclub juga punya dia tapi IG-nya dah hilang. Itu list akun tersebut dikuti pada Selasa, 12 November 2024. Diskotek itu pernah digeruduk warga dan sekelompok masa pada Rabu, 5 Juni 2024. Di mana masa atas nama Federasi Masyarakat Sipil Bersatu, FMSB, melakukan aksi unjuk rasa di depan klub Valhalla. Penyebabnya cukup tersebut tidak mengantongi izin sehingga dapat mengganggu perputaraan uang di kota Surabaya. Selain itu, klub Malam Valhalla dianggap berpotensi mengganggu keamanan masyarakat Surabaya. Juga dianggap merusak moralitas generasi muda. Tuntutan itu juga disampaikan oleh FMSB, Kedinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta Satuan Polisi Pamong Praja Surabaya.